Penampakan mewah rumah dinas menteri di IKN di fasilitasi interior smart home canggih Sejumlah ASN termasuk para menteri akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara Tampak progres pembangunan rumah dinas para menteri tersebut beredar viral di media sosial Berkonsep mewah dan modern Rumah dinas para menteri tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas canggih dan interior terparuh Penampakan rumah dinas para menteri di IKN itu terlihat usah dibagikan oleh salah satu akun Pada minggu 25 Februari 2024 Di luar tampak rumah dinas yang terdiri dari dua lantai itu memiliki konsep Skandinavia Di bagian luar rumah tampak memiliki halaman cukup luas dengan taman hijau kecil yang mempercantik tampilannya Sementara itu coklat menjadi dominasi dari warna rumah dinas yang terletak di atas perbukitan ini Untuk saat ini rumah dinas para menteri yang sudah selesai dibangun berjumlah dua bangunan Menteri Pertahanan yang recadanya akan mendapati rumah dinas tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum Dan perubahan rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimul Codo yang recadanya akan pindah sebelum 17 Agustus mendatang Sedangkan dilansir melalui unggahan video di salah satu akun TikTok Rumah dinas para menteri juga dilengkapi dengan desain interior yang modern Untuk bagian dalam, nuansa putih begitu getal pada ruangan dengan hiasan perabotan berupa lampu lampu mewah Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Haji Suman Dilaga Mengungkapkan rumah tapak jabatan menteri ya, waktu terakhir 50%an berapa, sekarang sudah 78% papernya Kebewahan desain interior rumah dinas para menteri itu juga ditunjang dengan marmer yang terpasang pada bagian dinding Selain desain yang modern, rumah dinas terbaru para menteri ini dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk mempermudah para penghuni Sebuah kebutuhan rumah sudah diatur secara otomatis dengan mengusung konsep smartwatch Terima kasih telah menonton!